Intro Assalamualaikum berada di kembali lagi bersama saya Mang Robet Yang pastinya selalu setia menemani kegabutan anda Jadi di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film berjudul No Mercy Dirilis pada tahun 2019 yang lalu Dimana film ini mengangkat kisah kasih seorang kakak yang nyanah dan melindungi adiknya Penasaran dengan ceritanya? Seperti biasa sebelum kita lanjut alangkah bahagianya Mang Robet Jika kalian membantu memadamkan si merah yang ada di kanan Dan jangan lupa pencet alarm kebakarannya Oke untuk mempersingkat waktu maka langsung saja Sikat Mang Bet Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Susan Yang mana dirinya ini baru saja keluar dari penjara Singkat cerita saat dirinya ingin pulang ke rumah Tiba-tiba ada seorang gadis SMA yang memeluknya Yang mana gadis SMA itu adalah adiknya bernama Yuni Dirinya ini memang sengaja berada di sana untuk menunggu kepulangan kakaknya Dan karena memang mereka sudah lama tak bertemu Lalu mereka saling melepas rindu Selain itu juga sang kakak memberinya sebuah cepet rambut Yang rupanya Yuni sangat menyukai pemberian dari sang kakak ini Hingga di malam harinya ketika mereka tidur bersama Susan mengajak adiknya untuk mengunjungi makam orang tuanya pada akhir pekan Tapi Yuni menolak Ia mengatakan bahwa ia ingin pergi besok saja Tentu saja hal ini membuat kakaknya bertanya tentang di sekolahnya besok Jika ia pergi mengunjungi orang tuanya di hari itu Lalu Yuni mengatakan bahwa dirinya tak menyukai sekolah Dan ia juga ingin berhenti untuk bersekolah Nah sebagai kakak yang baik Susan memberinya support dan dukungan kepada adiknya agar mau tetap bersekolah Singkat cerita di pagi harinya Yuni sudah berangkat ke sekolah Selain itu dirinya memberikan sebuah surat dan juga beberapa hadiah di sana Dimana isi surat tersebut mengatakan bahwa Yuni sangat menyayangi kakaknya Kemudian Sin berpindah ke sekolahan Yuni Kita akan diperlihatkan kehidupan di sekolahnya Yuni Dimana dari sini kita jadi tahu alasan kenapa dirinya ingin berhenti bersekolah Ternyata Yuni sering mengalami buli oleh teman-teman sekelasnya Karena kita tahu sendiri bahwa sebenarnya Yuni ini memiliki keterbelakangan mental Yang membuatnya menjadi sasaran empuk bagi para pembuli Dan juga di sana ada salah satu siswi di kelas itu yang melihat Yuni sedang dibuli Tapi justru dirinya juga kena timpuk oleh pembuli tersebut Yang merasa tidak nyaman jika aksinya dilihat Singkat cerita setelah jam sekolah usai Para pembuli tersebut membawa Yuni ke sebuah tempat karaoke Setelah dari tempat itu kemudian ia dibawa lagi ke sekelompok anak laki-laki Yang tak lain adalah teman-teman dari para si pembuli ini Dan ironisnya lagi para laki-laki ini ternyata memanfaatkan Yuni untuk mendapatkan sejumlah uang Dimana Yuni dijadikan seorang wanita penghibur Dan ketika dirinya disewa oleh om-om Rombongan laki-laki tersebut kemudian muncul dan berpura-pura menolongnya Selain itu mereka juga memeras om-om yang menyewa Yuni Karena hukum di Korea sana tidak memperbolehkan berhubungan sek dengan wanita di bawah umur Hal itu dimanfaatkan oleh mereka untuk menipu para korban yang menyewa Yuni Hingga pada korban kesekian kalinya Ternyata om-om yang menyewa Yuni adalah seorang preman Yang tentunya membuat para laki-laki yang hendak menghajar dan memerasnya malah ketakutan Selain itu preman yang diketahui bernama Gotham Menahan Yuni dan meminta uang tebusan sebesar 10 juta won Jika mereka ingin membawa Yuni pulang Dan karena mereka merasa sudah tak ada urusan lagi dengan Yuni Akhirnya mereka dengan gampangnya meninggalkan Yuni bersama laki-laki tersebut Sementara itu sang kakak yang berada di rumah merasa cemas karena Yuni tak kunjung pulang Ia sangat khawatir jika sang adik kenapa-napa Kemudian keesokan paginya ia memutuskan untuk mencari adiknya ke sekolah Tetapi sang adik tak ada di kelasnya Hingga membuatnya menemui seorang pengajar di sekolah itu Singkatnya setelah ia bertemu dengan staf guru di sekolah tersebut Ternyata si guru ini malah menyalahkan Susan Karena menyekolahkan adiknya di sekolah umum bukan di SLB Dan ketika dirinya hendak pergi dari sekolahan Tiba-tiba ada seorang siswi perempuan yang menghampirinya Lalu ia memberikan sebuah video kepadanya Dimana video itu adalah video sang adik yang telah dibully dan ditelanjangi oleh beberapa orang Setelah melihat video atas pelecehan yang dilakukan kepada adiknya Membuatnya marah sehingga ia memutuskan untuk mencari orang yang ada di dalam video itu Dimana Susan mengikuti tiga siswi perempuan yang ada di video tersebut Bahkan dirinya juga memukul dan menyiksa ketiga siswi perempuan itu Dan menanyakan keberadaan sang adik kepadanya Lalu setelah satu dari ketiga siswi tersebut membawanya ke tempat teman laki-lakinya Dimana ia malam itu terakhir bersama Yuni Sesampanya disana tanpa basa-basi lagi Susan langsung menghajarnya Dan bertanya tentang sang adik kepadanya Tapi laki-laki tersebut kini tak tahu keberadaannya sekarang Kemudian ia memberinya sebuah kartu Yang mana pemilih kartu tersebut yang terakhir kali menyewa Yuni Setelah mendapatkan informasi itu Ia mencoba untuk menghubungi nomor yang tertera di kartu tersebut Namun tak ada jawaban Lalu Susan menghubungi kantor polisi Untuk membantunya mencari adiknya Yang dibawa kabur oleh orang jahat Tapi pihak polisi memintanya untuk datang ke kantor dulu Dan melaporkan masalah ini Selain itu pihak polisi juga mengatakan Bahwa Susan harus memastikan dulu Apakah adiknya hilang atau kabur dari rumah Yang intinya Jika harus meminta pertolongan pada polisi Maka prosesnya akan rumit Dan akan memakan waktu Selain itu ia tak tahu kondisi adiknya Jika harus menunggu lama agar polisi bertindak Maka dari itu Susan memutuskan untuk bergerak sendiri Dimana dirinya mendatangi alamat dari kartu tersebut Yang mana itu adalah sebuah kantor peminjaman uang Sesampanya disana Dirinya tak menemukan orang yang dimaksud Ia hanya bertemu dengan pegawai biasa Yang terus mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa Namun dirinya memberikan info tentang pelat mobil Gatam kepadanya Dan sebelum Susan pergi dari sana Dirinya mengambil sebuah stand gun Dan kunci mobil milik laki-laki tersebut Sementara itu Gatam yang sekarang bersama Yuni Membawanya ke sebuah tempat prostitusi Dimana dirinya menjualnya kepada pemilik tempat itu Di tempat itu juga Yuni dilatih untuk melayani para pria Sementara itu Susan yang kini tahu pelat nomor mobil milik Gatam Mencarinya di berbagai tempat palkir Hingga akhirnya dirinya menemukan mobil tersebut Tak lama setelah menunggu akhirnya Gatam pun pergi menggunakan mobil itu Lalu Susan mengikuti mobil tersebut Dan ketika sampai di jalan yang sepi Ia menabarkan mobilnya ke bemper belakang mobil milik Gatam Dan ketika Gatam ingin keluar dari mobil itu Susan langsung menyerangnya menggunakan stand gun Hingga membuatnya pingsan Kemudian Susan melilitkan seutas kain ke leher Gatam Dan menanyakan tentang keberadaan adiknya Selain itu ia meminta membawanya ke lokasi adiknya dijual Si Gatam pun akhirnya menyerah Dan bersedia mengantarkan Susan ke tempat Yuni berada Namun ternyata itu adalah bullshit Karena si Gatam langsung menancap gasnya Dan menabarkan mobilnya Hingga membuat Gatam lepas dari dekapan Susan Terjadi pertarungan di dalam mobil Dimana Susan pun dengan begitu tangguh Melawan tenaga seorang pria Yang ternyata berhasil diatasi Dengan mudah oleh Susan Tak butuh waktu lama Susan pun terlihat sudah berada di tempat si bos Pemilik tempat hiburan Dimana saat melihat jepit rambut milik adiknya Susan pun langsung menjambak asisten si bos Menyetrum seorang witer Dan masuk ruangan si bos Yang ternyata Si Yuni sudah dibeli oleh seorang Yang tidak diketahui identitasnya Melihat rarai si bos yang pika sebelun Pun membuat Susan tak bisa menahan perupnya Lantas dihajarlah si bos Hingga dilempar kesana kemari Sampai-sampai kepalanya terjepit Berada di pelangkakan neng Susan Saat itulah si asisten akhirnya buka suara Mengenai sedikit petunjuk tentang adiknya Yang mungkin bisa membantu Yang selain si Yuni dibawa oleh pria berpakaian rapi Yuni juga sebelumnya sempat meminjam ponsel milik asisten Untuk menghubungi Susan Namun karena saat itu Susan sedang berada di luar Menunggunya Maka Yuni pun menghubungi seorang paman-paman Yang diketahui adalah pemilik warung Di sekitar lokasi sekolahnya Sampai disana Susan pun melihat wajah Dan gerak-gerik si paman yang mencurigakan Diintimidasilah Dia sampai buka suara Yang akhirnya mengungkapkan sebuah pakta mengejutkan Bahwa si paman ini ternyata pernah meniduri Yuni Karena kepolosannya Si Yuni tidak pernah membicarakan atau melaporkan hal tersebut kepada siapapun Disitu juga terkuak bahwa bukan hanya dialah yang pernah melakukan itu kepada Yuni Karena si paman yang ingin pamer pun ternyata menceritakan hal tersebut kepada dua temannya Yang satu seorang fotografer Yang satu lagi seorang pemilik bengkelas Dimana mereka berdua akhirnya penasaran dengan Yuni yang polos Dan melakukan hal serupa di waktu yang berbeda Setelah membunuh si paman Susan pun langsung mendatangi si fotografer Dan memukulnya dengan bingkai foto Namun karena tidak mengetahui dimana Yuni berada Si fotografer pun menyarankan Susan Agar menemui temannya yang lain Yaitu seorang pemilik bengkel Dengan sebuah martil besar di tangannya Susan pun langsung mengebrak tangan si pemilik bengkel Lantas diinterogasilah dia tentang keberadaan Yuni yang akhirnya terkuak lagi Bahwa ternyata orang yang membawa Yuni tadi adalah seorang politisi Yang dulu sempat dilukai oleh Susan Yang juga kejadian itulah yang membuat dirinya bisa sampai di penjara Sampai sini kita pun akan dibawa flashback ke tahun sebelumnya Tepat saat peristiwa itu terjadi Yang mana si pemilik bengkel ternyata bermain dengan Yuni di dalam mobil milik pak politisi Yang kebetulan sedang diperbaiki di sana Hingga saat si politisi tak sengaja menemukan celana dalam milik Yuni Dia pun langsung tertarik dan melakukan hal serupa kepadanya Entah dikasih uang atau tidak Tapi yang pasti ini adalah sebuah tindakan buruk Yang tentu saja membuat Yuni harus terlambat pulang ke rumah Sehingga saat Susan tak mendapatkan informasi apapun dari sikap anehnya Susan pun diam-diam mengikuti sepulang sekolah Yang ternyata dibawa ke hotel bersama pak politisi tersebut Aduh Kembali lagi ke masa sekarang Dimana Susan langsung menghubungi si Ajudan politisi Untuk memintanya memberitahu dimana adiknya sekarang Dan pada titik ini kita akan melihat ekspresi si Ajudan Yang sebenarnya sudah muak dengan perintah dari bosnya sendiri Yang memang menyimpan banyak sekali kebusukan yang tidak pernah terungkap ke media Dengan informasi dari si Ajudan Susan pun segera pergi ke lokasi dimana si politisi berada Menyetrum anak buahnya dan sempat meredongkan pistol ke kepala si politisi Namun karena anak buahnya langsung turun tangan Akhirnya si politisi berhasil kabur saat Susan sedang sibuk bertarung Sempat ngudag si politisi dan menembak bahunya Namun mobil yang dikendarai Susan pun harus dikustruk di pinggir jalan Yang membuat si politisi berhasil melarikan diri Si politisi pun menyuruh Ajudannya untuk menyuntik mati Yuni Tetapi si Ajudan yang memang sudah muak dengan bosnya pun tidak melakukan hal tersebut Dan justru memberitahukan dimana markas bosnya kepada Susan Hal itu ternyata berhasil diketahui oleh si politisi Dimana dia menggantung Ajudannya sendiri dan menusuk lehernya dengan pisau yang akhirnya membuat si Ajudan tewas secara mengenaskan Susan sendiri terlihat sedang membalu tangannya Pertana dia sudah siap untuk bertarung Lantas pergilah Susan ke tempat dimana si politisi sedang menguburkan jasad Ajudannya Pergelutan Susan pun terjadi dimana ia melawan banyak pria berbalok hayu Namun itu semua tidak melemahkan mental Susan sedikit pun Susan dengan tangguhnya menghadapi semua anak buah si politisi Sampai-sampai mereka sangat dibuat amat kualahan Sempat terjatuh dan tak sadarkan diri Susan kembali bangkit Dan saat dia berhasil merebut pisau milik salah satu pria Susan pun mulai bertindak brutal dengan melukai mereka satu persatu Bahkan tak segan-segan untuk menggorok lehernya Setelah berhasil mengalahkan semua orang Susan pun akhirnya bisa melihat Yuni yang sedang naringkuk tak sadarkan diri Namun tiba-tiba si politisi ternyata diam-diam sudah menunggu sejak tadi Lantas ditikamlah Susan di bagian perut Meski akhirnya si politisi berhasil menemui ajalnya Tatkala Susan menjekoknya dengan penuh kemarahan dan kemurkaan Setelah semua selesai Susan pun pulang membawa Yuni dan meski perutnya terus mengeluarkan darah akibat tusukan tadi Setidaknya dia sudah berusaha untuk menyelamatkan sang adik yang sangat disayanginya Tak disangka dalam perjalanan tersebut ternyata si preman muncul secara tiba-tiba Yang membuat mobilnya terjungkal hingga menyebabkan teberakan beruntun Yang alhasil misi penyelamatan tadi berakhir dengan sia-sia Film pun tamat Endingnya gini Oke gimana tuh ceritanya Seru kan Film ini mengajarkan bahwa keluarga adalah nomor satu Ya Oke mungkin itu saja yang dapat Mangrobet sampaikan Sampai ketemu di video selanjutnya Kenapa gitu endingnya tuh Nah Mengrobet mengusuk Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya